Presiden Jokowi mengungkap isi pertemuannya masing-masing dengan Prabowo Subianto, Ketum Golkar, Erlangga Hartarto, dan Ketumpan Zulkiflihasan. Menurut Jokowi, pertemuan membahas soal pemerintahan hingga pemilu Presiden. Presiden menyebut masalah pemilu Presiden turut dibahas ketika bertemu masing-masing dengan Prabowo, Erlangga, dan Zulkiflihasan. Ditanya soal netralitas karena bertemu dengan Ketum, Koalisi Parpol Pendukung Prabowo, Jokowi menyebut pertemuan digelar malam hari dan hari libur. Pada Jumat malam Presiden makan malam dengan Prabowo Subianto. Esoknya pada Sabtu pagi, sarapan bersama Ketua Umum Golkar, Erlangga, Hartarto di Kebun Raya, Bogora, dan makan siang di hari Minggu dengan Zulkiflihasan. Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Pertemuan berturut-turut Presiden Joko Widodo dengan tiga menteri yang juga. Ketua Umum Partai Politik di Koalisi Pendukung Prabowo Subianto beri sinyal arah dukung Jokowi di Pilpres 2024. Presiden menyebut pertemuan tersebut membahas pemerintahan dan Pilpres. Presiden Joko Widodo dinilai semakin menunjukkan sinyal kuat arah dukungannya untuk Pilpres 2024. Hal ini mencuat setelah Presiden Jokowi bertemu secara berturut-turut dengan para tokoh koalisi pendukung Prabowo Subianto. Pertama pada Jumat pekan lalu, Presiden makan malam dengan Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto di restoran di Menteng, Jakarta Pusat. Lalu pada Sabtu pagi, Jokowi bertemu dan sarapan pagi dengan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto di Kebun Raya Bogor. Pada minggu siang, Presiden mengajak Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan makan siang. Jokowi menyebut dalam pertemuan-pertemuan tersebut membahas soal pemerintahan hingga pemilu Presiden. Menanggapi pertanyaan soal netralitasnya, Presiden hanya menyebut pertemuan ketum-ketum parpol pendukung Prabowo tersebut dilakukan libur dan malam hari. Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak, ada dugaan, Pak, tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Mas Lunduah, Pak. Umum ketemu malam hari, ketemu hari libur, kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkaitan. Bahas pemerintahan ada, bahas belpres juga ada. Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut sikap Presiden Jokowi sudah jelas menunjukkan keberpihakan. Ganjar tak mempersoalkannya. Namun menurut Ganjar, lebih baik Presiden Jokowi menyatakannya dengan tegas. Oh, kalau buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua kan bisa fair play ya. Bisa jurdil begitu. Kalau saya buat saya, biasa saja. Iya, memang kita punya problem etika gitu kan. Karena ada yang tidak setuju dengan etika. Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, mengatakan Presiden Jokowi Dodo perlu diingatkan soal netralitas. Jangan sampai prestasi Jokowi menjadi tercoreng karena bersikap tak netral di pemilu 2024. Kalau kita sih, kita harus jaga nama beliau. Kita harus ingatkan terus-benerus supaya jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan. Iya, nanti kita awasi bersamalah. Tapi bahwa kita tidak bisa melarang Menteri sama Presiden ketemu. Peneliti politik ASEAS, Made Supriyatma, menilai Presiden Jokowi Dodo harus memperjelas soal posisi politiknya. Menurut Made, tak masalah jika Presiden mendeklarasikan dukungan. Namun yang terpenting, aparat negara harus tetap netral. Dalam politik, dalam kampanye yang normal, Jokowi berpihak itu juga tidak apa-apa. Menurut saya jauh lebih baik kalau beliau mengatakan secara tegas bahwa ya saya mendukung Prabowo Gibran. Tidak menjadi beban untuk Jokowi yang diharapkan untuk netral di pemilu 2024. Dan saya tidak mengharapkan beliau untuk netral. Karena yang dalam kampanye yang harus dilakukan adalah menarik kontras. Saya berharap dua paslon lain itu menarik kontras dengan kebijakan Jokowi. Sebagai Presiden, sinyal dukungan dari Presiden Jokowi diakini memiliki efek elektoral pemilu. Namun Presiden juga harus menegaskan kepala negara tetap netral di pemilu. Tim Liputan Kompas TV